Jika Jitiansing tidak bergerak, Si Zongjian pasti sudah dikalahkan. Dia akan segera ditangkap atau dibunuh. Jitiansing telah membunuh lebih dari 30 penjaga Tawon dalam satu gerakan dan melukai serius empat komandan penjaga, membantunya keluar dari kesulitan. Dia sangat gembira. Namun, Jitiansing sama sekali tidak santai. Ekspresinya masih serius. Dia memandang Si Zongjian dengan tatapan muram dan bertanya, Lion, apakah kamu melihat ke? Si Zongjian tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan nada khawatir, ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada saudara perempuan Jike? Bajingan terkutuk ini, saya pikir mereka hangat dan baik. Saya tidak berharap mereka begitu tercelah. Mereka benar-benar meracuni saya saat saya berkultivasi. Untungnya, saya kebal terhadap semua racun dan melihat ada yang tidak beres. Dia sangat marah dan hendak menjelaskan kepada Jitiansing apa yang telah terjadi. Pada saat ini, istana tidak jauh dari sana menyala dengan lampu dan sejumlah besar penjaga tawon bergegas keluar. Membunuh mereka. Tangkap mereka. Ratusan pengawal tawon bersira emas dan lusinan kupu-kupu berwarna-warni menyerbu dengan niat membunuh. Tidak hanya itu, suara pertempuran telah membangunkan hutan dalam radius 10 mil. Puncak pohon di segala arah menyala dengan cahaya berbintang, dan elf kecil yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang. Melihat adegan ini, Jitiansing tidak ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan empat sinar pedang, membunuh empat komandan penjaga yang terluka parah dan tergeletak di tanah. Kemudian, dia ingin melarikan diri dari tempat ini bersama Shizongjian. Ayo pergi dari sini dulu dan temukan ke. Shizongjian menganggup dan segera mengikutinya ke istana. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berdua menghadapi hampir seratus penjaga tawon dan puluhan manusia kupu-kupu. Penjaga tawon segera menyebar dan mengepung mereka berdua. Mereka mengayunkan pedang wasap stinger mereka dan mengepung mereka berdua. Lusinan manusia kupu-kupu juga bergabung untuk merapal mantra, melepaskan kabut beracun lima warna yang menyapu ke arah mereka berdua. Melihat ini, Jitiansing tidak lagi menahan diri dan menggunakan jurus pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Membakar telapak langit. Dia perlahan mengangkat telapak tangan kirinya, mendesak Scarlet Flame True Fire untuk mengembun di tengah telapak tangannya. Seluruh lengan kirinya berubah menjadi semerah lahar, dan api merah tak berujung menyembur keluar dari telapak tangannya, membentuk telapak api raksasa dengan radius seribu meter yang menghantam penjaga tawon. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, puluhan penjaga tawon berubah menjadi debu oleh pohon palem raksasa yang menyala. Bahkan pemimpin penjaga panggung asal langit tidak bisa menahan kekuatan telapak api raksasa. Dia hancur berkeping-keping. Red Flame True Fire yang menutupi langit dan menutupi bumi membakar segala sesuatu dalam radius seribu meter menjadi bumi hangus, dan pepohonan berubah menjadi abu. Kekuatan yang tersisa dari Burning Sky Palem belum menghilang, dan dengan kejam menabrak beberapa pohon besar di sekitar istana. Ledakan. Dengan ledakan keras, ketiga pohon itu meledak menjadi abu hitam di tempat, dan sebuah kawah besar meledak ke tanah. Istana Kekaisaran juga mengalami bencana. Setengahnya dihancurkan oleh Burning Sky Palem, memercikkan pecahan yang memenuhi langit. Crimson Fire yang menutupi langit mewarnai area dalam radius 5 km dengan warna merah menyala. Momentumnya mencengangkan. Adegan spektakuler seperti itu membuat Si Zung Jian tercengang. Orang-orang kupu-kupu dan penjaga tawon yang mengepung mereka berdua ketakutan setengah mati. Mereka semua berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Tatapan tajam Jitiansing menyapu seluruh area, dan dia segera memusatkan pandangannya pada pemimpin penjaga panggung asal langit. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan emas raksasa ditembakkan, menangkap pemimpin penjaga dan membawanya kembali ke depannya. Pemimpin penjaga, yang mengenakan baju besi emas, ditangkap oleh telapak tangan emas raksasa. Dia tidak bisa membebaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Jitiansing memberikan sedikit kekuatan, dan seluruh tubuh pemimpin penjaga mengeluarkan suara retakan. Dia hampir tergencet rata. Bicaralah, di mana jika? Jitiansing memelototinya dengan niat membunuh, dan berteriak dengan nada dingin, jika ada setengah kebohongan dalam kata-katamu, aku akan mengubahmu menjadi abu. Pemimpin penjaga ketakutan setengah mati, tapi dia masih memutar matanya, memikirkan bagaimana cara berbohong. Jitiansing marah dan cemas. Dia tidak membuang waktu bersamanya, dan dengan tarikan tangannya, dia merobek sayap dan lengan pemimpin penjaga itu. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan pemimpin penjaga berteriak kesakitan. Dia tidak berani memainkan trik apapun lagi, dan dia buru-buru berteriak, lepaskan aku. Saya akan berbicara, gadis itu telah ditangkap dan dibawa ke istana. Cahaya dingin melintas di mata Jitiansing, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangannya, dan pemimpin penjaga itu hancur berkeping-keping. Dia dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah, dan terbang menuju istana yang hancur. Kulit kepala si Zhongjian mati rasa saat dia melihat. Dia bergumam dengan ekspresi aneh, Tuan Muda Ji biasanya terlihat lembut dan halus, seperti Tuan Muda yang anggun. Saya tidak berharap dia menjadi begitu gila ketika menyangkut kehidupan adik perempuan Jike. Sepertinya adik perempuan Jike sangat penting baginya. Setelah memahami ini, dia tidak ragu lagi. Dia mengikuti di belakang Jitiansing, dan bergegas menuju istana dengan niat membunuh. Namun, saat mereka berdua mencapai sekitar runtuhan istana, mereka dikelilingi oleh peri kecil yang menyerbu dari segala arah. Ratusan lebah dan lebih dari 200 orang kupu-kupu mengepung mereka berdua, mengaum dan mengaum dengan niat membunuh. Pada saat ini, manusia lebah dan manusia kupu-kupu tidak seramah dan seantusias sebelumnya, dan mereka sama sekali tidak terlihat lugu atau imut. Ekspresi mereka ganas, dan mata mereka dipenuhi amarah dan cahaya dingin. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin. Dalam sekejap mata, kabut racun lima warna menutupi area seluas seribu meter. Ratusan bemen mengayunkan pedang mereka, dan lampu pedang menutupi langit saat mereka menyerang Jitian Singh dan Shizong Jian. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka tidak berani meremehkan lawan mereka, dan mereka tidak berani menyentuh kabut racun lima warna. Berengsek, sepertinya aku harus menggunakan jubah Dewa Murbei yang diberikan guru kepadaku. Shizong Jian bergumam dengan ekspresi serius. Dia dengan cepat mengeluarkan jubah kain karung abu-abu compang kemping dari cincin luar angkasanya. Jubah kain kabung yang tampak kuno dan compang kemping, setidaknya berusia ratusan tahun, adalah harta sihir tingkat jiwa. Jubah itu menyala dengan lapisan cahaya putih kabur yang membungkus tubuhnya, dan itu benar-benar bisa menghalangi korosi dari kabut racun lima warna. Sekilas Jitian Singh tahu bahwa jubah kain goni abu-abu adalah harta sihir tingkat tinggi tingkat jiwa, seperti pohon harta karun cahaya hijau miliknya. Anak ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki harta sihir yang langka. Pikiran ini melintas di benak Jitian Singh. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan Kenshin Battle Robe, dan memadatkan perisai cahaya kemasan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan teknik rahasia untuk membunuh peri kecil di sekitarnya. Api Matahari Terik Dia membentuk segel misterius dengan kedua tangan, dan mengaktifkan kekuatan api antara langit dan bumi. Dia memadatkan sembilan bola api besar yang sebesar istana, dan mereka jatuh dari langit. Sembilan bola api merah itu seperti sembilan matahari, dan menerangi langit malam dalam radius puluhan mil. Di bawah nyala api yang mengerikan, bemen dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan ekspresi ngeri saat mereka melarikan diri dengan panik. Boom-boom-boom. Pada saat berikutnya, sembilan bola api besar itu jatuh, dan benar-benar menenggelamkan area dalam radius seribu meter, mengubahnya menjadi lautan api yang tak terbatas. 962. Area dalam radius seribu meter berubah menjadi lautan api. Peri kecil yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di tempat dan berubah menjadi abu. Setelah api padam, tidak ada tanaman hijau di tempat itu, hanya tanah hangus yang gelap dan lubang yang dalam. Namun, istana suku yang rusak itu masih ada dan tidak dihancurkan oleh bola api seperti matahari. Cahaya kemasan gelap menyelimuti seluruh istana, menghalangi kekuatan api mengerikan itu. Jitian Xing dan Shizong Jian berdiri di atas reruntuhan, mengabaikan elf yang masih hidup di sekitar mereka dan melihat ke istana yang rusak dengan ekspresi serius. Selubung cahaya kemasan gelap itu bisa menahan serangan bola api seperti matahari, jadi itu pasti dibuat oleh pembangkit tenaga Sol Revinemen. Dan satu-satunya pembangkit tenaga pemurnian jiwa di hutan pelangi adalah kepala suku. Benar saja, cahaya kemasan menyelaukan menyala di dalam istana yang rusak. Sekelompok penjaga bimen dengan baju besi emas mengelilingi manusia kupu-kupu yang berwarna-warni dan terbang keluar dari istana. Jitian Xing melihat lebih dekat dan melihat dengan jelas bahwa manusia kupu-kupu yang memimpin adalah Putrinia. Di belakangnya, lebih dari 20 penjaga elit menggunakan sutra laba-laba untuk mengikat seorang gadis muda dengan gaun merah menyala. Gadis muda itu adalah Ji Ke. Kulitnya berwarna hijau tua dan samar-samar mengeluarkan gas beracun. Dia jelas sangat diracuni. Dia tidak sadarkan diri, anggota tubuhnya diikat oleh lebih dari selusin tali sutra laba-laba setebal ibu jari dan melayang di udara. Nia berjalan di depan, menatap Jitian Xing dan Shizong Jian dengan senyum dingin, matanya menunjukkan cahaya dingin yang licik dan kejam. Melihat adegan ini, Jitian Xing langsung dipenuhi amarah dan bergegas menuju Nia dengan niat membunuh. Bajingan, lepaskan ke. Dia tanpa sadar menyalurkan energinya untuk melepaskan pedang emas raksasa dan meledakkannya ke arah Nia. Namun, Nia dan selusin penjaga Bimen tidak peduli. Mereka menatapnya dengan senyum dingin, mata mereka penuh ejekan dan penghinaan. Pada saat yang sama, sosok setinggi 1 meter muncul dari udara tipis di atap istana. Orang ini mengenakan jubah emas dan mahkota permata, memegang tongkat emas gelap di tangannya. Tidak diragukan lagi bahwa Bimen ini adalah kepala suku. Manusia sombong, kamu masih berani sombong ketika kamu akan mati. Ciftain menggeram dengan nada bermartabat. Dia memegang tongkat emas gelap di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Jitian Xing. Sua. Cahaya keemasan yang menyilaukan ditembakkan dan bertabrakan langsung dengan pedang emas raksasa, menghancurkannya berkeping-keping. Serangan Jitian Xing dinetralkan. Dia tanpa sadar menatap atap istana dan menatap kepala suku dengan tatapan muram. Kepala suku berdiri di atap dan menatapnya. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, Nia terbang ke sisi Jike. Dia mengulurkan tangan kanannya yang berwarna-warni dan dengan lembut membelai dahi Jike. Dia memandang Jitian Xing, mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Cacing manusia bodoh. Temanmu ada di tanganku. Jika Anda tidak ingin dia mati di depan Anda, sebaiknya Anda berhenti. Jitian Xing dan Shizong Jian hanya bisa diam di tempat, tidak berani menyerang lagi. Bemen dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, mengelilingi istana dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Banyak elf dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka mengutuk dengan wajah ganas dan berteriak dengan kebencian di mata mereka, menuntut agar kepala suku segera membunuh Jitian Xing dan Shizong Jian. Jitian Xing memelototin Nia dan berteriak marah dengan suara yang dalam, jika kamu berani menyakiti Jike, aku pasti akan mengubah hutan pelangimu menjadi abu. Nia mencibir dengan jijik. He he, idiot, sepertinya kamu masih belum mengetahui situasimu. Jika Anda tidak ingin membunuh rekan Anda, berlututlah dan mohon ampun. Pada saat ini, ekspresinya ganas dan kejam. Dia tidak polos dan imut seperti sebelumnya. Peristiwa malam ini juga membuat Jitian Xing dan Shizong Jian mengerti bahwa para elf ini jelas bukan orang baik. Licik, kejam, pandai menyamar dan menipu, inilah warna asli mereka. Wajah Jitian Xing dingin, dan dadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Shizong Jian juga penuh amarah. Dia menunjuk Nia dan mengutuk, kamu bajingan tercela dan tak tahu malu. Kami pikir Anda ramah dan hangat, tetapi kami tidak menyangka Anda begitu berbahaya dan kejam. Hahaha, Nia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia berkata dengan nada menghina, berbahaya dan kejam. Saya akan menganggap itu sebagai pujian. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu bodoh. Beraninya kau menerobos masuk ke suku hutan pelangi kami. Anda mencari kematian dan menjadi bahan untuk racun kami. Selama ribuan tahun, banyak orang telah menerobos masuk ke hutan pelangi kita, tetapi berapa banyak dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup pada akhirnya. Hampir semua barang dan harta mereka dijarah oleh kami, dan kemudian kami potong-potong, digiling menjadi bubuk, dan dibuat menjadi berbagai racun. Jika kami tidak membunuh muras asing, bagaimana kami bisa menjaga rahasia hutan pelangi dan hidup damai sampai sekarang. Anda, si Zongjian tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia tampak jengkel dan menyesal. Ji Tianxing, sebaliknya, tetap diam dengan wajah muram. Tidak ada yang tahu bahwa dia diam-diam menyusun rencana untuk menyelamatkan Jika. Kali ini, belati muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan cahaya dingin dan bersinar dengan cahaya biru. Itu jelas dicelupkan ke dalam racun. Dia bermain dengan belati di tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Jika. Dia mencibir dan berkata dengan suara dingin, Idiot, sekarang saatnya kamu membuat pilihan. Hancurkan kultifasi Anda sendiri, berlutut dan menyerah, atau saksikan kepala rekan Anda dibela oleh belati beracun saya. Begitu dia mengatakan itu, Ji Tianxing dan si Zongjian langsung marah. Mereka hanya ingin mencabik-cabik Nia. Kepala suku di atap juga menunjuk ke arah mereka dengan tongkatnya. Dia mencibir dan berkata, Idiot, jangan berpikir untuk memainkan trik apapun. Jika kamu berani bertindak gegabu, aku berjanji akan membunuhnya sebelum kamu bisa menyelamatkan gadis itu. Ji Tianxing memang punya ide ini. Ia ingin mengambil resiko dan tiba-tiba menyerang Nia untuk menyelamatkan Jika. Namun, kepala suku memiliki kekuatan seorang kultifator alam pemurnian roh dan memelototinya, jadi dia harus menyerah pada ide ini. Melihat mereka acu tak acu, Nia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, tunggu apa lagi? Apakah Anda ingin gadis ini mati? Anda tidak ingin menghancurkan kultifasi Anda sendiri? Bagus! Bocah pirang, potong lengan kanannya dengan pedangmu. Dia menunjuk Ji Tianxing dan meraung ke arah Si Zongjian. Mata Si Zongjian melebar dan dia berteriak dengan marah, dasar bajingan jahat. Tuan Mudaji adalah temanku. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Kamu tidak mau. He he, Nia mencibir. Dengan lambayan belati di tangannya, dia menggambar garis darah di dahi jika. Cahaya dingin menyala dan darah berceceran. Di dahi jika, ada bekas darah yang sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Ji Tianxing dan Si Zongjian sangat marah hingga mereka hampir mengamuk. Mereka mengertakkan gigi dalam kebencian, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nia bermain dengan belati berdarah dan menatap Si Zongjian dengan dingin. Dia mencibir dan berkata, Jika kamu membuang waktu lagi, aku akan memotong lehernya. Tubuh Si Zongjian menegang dan ekspresinya sangat rumit. Dia menderita siksaan dan siksaan yang hebat di dalam hatinya. Dia bisa memotong lengan kanan Ji Tianxing atau melihat Jika dibunuh oleh Nia. Dia tidak punya pilihan lain. Tapi tidak peduli apa hasilnya, bukan itu yang ingin dia lihat. Saat Nia mengayunkan belati lagi dan menebas leher Jika, dia akhirnya mengambil keputusan. Hentikan. Dia meraung, diambang kehancuran. Dia memegang pedang emas di tangan kanannya dan menebas lengan kirinya. Swosh! Cahaya kemasan menyala dan darah berceceran. Pedang emas yang sangat tajam memotong lengan kirinya di tempat, menyebabkan hujan darah menyembur keluar. Lengan yang terputus jatuh dari langit dan mendarat di rerumputan di bawah. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati membuat wajah Si Zongjian menjadi pucat dan dia menjerit melengking. 963 Tidak ada yang mengira bahwa Si Zongjian akan membuat keputusan seperti itu dalam situasi putus asa seperti itu. Dia tidak ingin menyakiti Ji Tianxing, juga tidak ingin Ji Keterluka. Dia benar-benar mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Tidak hanya Ji Tianxing yang terkejut, bahkan Nia, Kepala Suku, dan Penjaga Bimen semuanya tercengang. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Si Zongjian dengan tak percaya. Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa mengerti bahwa Pangeran Suku Singa Emas yang jujur dan murni ini akan sangat bodoh. Pada saat ini, Ji Tianxing, yang telah menekan amarah dan niat membunuhnya, akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk berteriak pada naga hitam kecil itu, naga hitam kecil. Sekarang. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di rumputan di bawah Nia dan kaki Penjaga Bimen. Lumpur dan kotoran berceceran di mana-mana. Naga sedingin es setinggi 10 meter, hitam pekat, bergegas keluar dari tanah dengan kecepatan kilat dan menerkam Ji Ke yang tidak sadarkan diri. Sebelum Nia dan Penjaga Bimen bisa bereaksi, mereka diterbangkan dan tersebar ke segala arah. Naga hitam kecil melepaskan cahaya dingin yang menyelimuti Ji Ke yang tidak sadarkan diri, langsung menyelamatkannya dan terbang ke langit malam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan para elf bingung harus berbuat apa. Mereka sebenarnya lupa menghentikan naga hitam kecil itu. Hanya kepala suku di atap istana yang pertama bereaksi. Dia mengeluarkan raungan marah dan melambaikan tongkatnya untuk melepaskan beberapa sinar cahaya keemasan yang meledak ke arah naga hitam kecil itu. Bajingan, Anda mencari kematian. Beberapa sinar cahaya keemasan yang menyelaukan itu terkondensasi menjadi bayangan tombak sepanjang 10 meter yang meledak dengan kekuatan penghancur. Naga hitam kecil itu tidak sempat mengelak dan hendak ditabrak oleh empat bayangan tombak dan tewas di tempat. Pada saat kritis ini, Ji Tian Sing, yang telah menunggu lama, bergegas dalam sekejap. Suara mendesing. Dia muncul di samping naga hitam kecil dari udara tipis dan mengeluarkan harta sihirnya, segel pegunungan dan sungai. Dia melepaskan semua kekuatannya dan mengaktifkan Sail of Mountains and Rivers hingga seukuran rumah. Segel pegunungan dan sungai menutupi tubuh naga hitam kecil itu dan memasukkan Ji ke keruang harta karun ajaib. Pada saat berikutnya, empat bayangan tombak emas membombardir segel pegunungan dan sungai dengan peng-peng-peng, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Bayangan tombak emas semuanya meledak, berubah menjadi pecahan emas yang memenuhi langit. Mereka bercampur dengan gelombang kejut yang keras dan menyebar ke segala arah. Ratusan elf dikirim terbang oleh gelombang kejut dalam radius seribu meter, menderita banyak korban. Ji Tian Sing tidak terluka. Dia segera menyingkirkan segel pegunungan dan sungai dan terbang kembali ke sisi Si Zongjian. Singa, ayo pergi. Dia menopang Si Zongjian dengan tangan kanannya dan meraih tanah dengan tangan kirinya, mengangkat lengan Si Zongjian yang terputus. Kemudian, dia melompat ke punggung naga hitam kecil itu dan melarikan diri ke kejauhan. Naga hitam kecil itu meledak dengan seluruh kekuatannya, berubah menjadi sambaran petir hitam yang melesat ke langit, melarikan diri secepat mungkin. Hanya pada saat inilah kepala suku dan banyak penjaga Bimen sadar. Mereka semua mengeluarkan raungan marah dan mulai mengejar mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Cepat, tangkap mereka. Membunuh mereka. Mereka membunuh begitu banyak rakyat kita. Kita harus membuat mereka membayar dengan darah mereka. Kepala suku memimpin dan terbang melintasi langit, memegang tongkat emas gelap di tangannya saat dia mengejar naga hitam kecil itu. Mengikuti di belakangnya adalah selusin atau lebih ahli Divine Origin Realm. Ini adalah para tetua dari suku hutan pelangi. Di belakang para tetua ada ratusan ribu penjaga lebah dan manusia kupu-kupu. Semua orang mengejar dengan cara yang megah, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Jitian Singh. Namun, naga hitam kecil dengan cepat menyingkirkan penjaga lebah biasa dan manusia kupu-kupu. Hanya kepala suku dan sepuluh tetua yang mengikuti di belakang naga hitam kecil. Bahkan jika naga hitam kecil itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, dia tidak bisa menyingkirkan selusin ahli. Jarak antara kedua belah pihak terus-menerus menutup. Jitian Singh memegang lengan Shizong Jian yang terputus di tangan kirinya dan membantunya menyambungkannya kembali ke luka di bahunya. Tangan kanannya mengeluarkan Greenwood True Essence yang kuat untuk membantu menyembuhkan lukanya. Lion, mengapa kamu begitu bodoh? Jitian Singh marah sekaligus cemas, tapi dia juga agak tersentuh. Shizong Jian menahan rasa sakit yang memilukan saat seluruh tubuhnya bergetar. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pucat. Tuan Mudaji, kamu dan adik Jika adalah sahabatku. Anda menyelamatkan hidup saya dan memperlakukan saya dengan sangat baik. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Situasinya kritis, dan saya hanya bisa melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa adik Jika. Jitian Singh dipenuhi dengan emosi saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Huh, bajingan, lupakan saja, cepat pasang kembali lengan Anda yang terputus. Anda akan pulih dalam setengah tahun. Shizong Jian menganggup dan diam-diam memadatkan perisai emas untuk membungkus luka di lengan yang patah. Jitian Singh menoleh dan melihat bahwa kepala suku dan para tetua telah menyusul dan siap menyerang kapan saja. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, Naga hitam kecil, kamu ambil singa dan pergi dulu. Aku akan membawa ke belakang. Dengan itu, dia terbang ke langit malam tanpa ragu. Dia membentangkan sayap emasnya dan terbang menuju kepala suku dan para tetua. Tidak, kita akan pergi bersama. Shizong Jian terkejut. Dia menoleh untuk melihat langit malam, tapi dia hanya bisa melihat punggung Jitian Singh. Pada saat itu, tubuh Jitian Singh terbungkus cahaya kemasan, menyilaukan di langit malam yang gelap gulita. Punggungnya tidak terlalu lebar, tetapi memperlihatkan aura yang gigih dan mendominasi. Dia tampak sangat tinggi dan agung. Hati Shizong Jian dipenuhi dengan emosi saat dia berteriak dengan suara serak, Tuan Mudaji, Anda harus berhati-hati. Kami akan menunggumu di tepi hutan pelangi. Jitian Singh sudah bergegas ke kerumunan dan berkelahi dengan kepala suku dan para tetua. Dia secara alami tidak punya waktu untuk menjawabnya. Setelah beberapa tarikan napas, naga hitam kecil membawa Shizong Jian pergi dan menghilang ke dalam hutan. Bang! Jitian Singh menggunakan metal imperial slas dan bentrok dengan kepala suku. Terjadi ledakan besar. Dua balok pedang besar runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi pecahan emas yang tersebar di langit malam. Jitian Singh dipaksa mundur seribu meter. Wajahnya pucat dan darah merembes dari sudut mulutnya. Tapi kepala suku berdiri tak bergerak di langit malam. Dia sekali lagi melambaikan tongkat emas gelapnya dan memanfaatkan situasi untuk mengejar. Sepuluh ribu tawon surga memanggil, Pedang Emas Pembunuh Dewa. Kepala suku mencengkeram tongkat emas gelap dengan kedua tangan dan meraum dengan ekspresi serius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia rasbimen. Seketika, tongkat emas gelap menembus langit malam dan melepaskan sepuluh ribu penyengat emas. Setiap penyengat emas panjangnya lebih dari seratus meter dan seperti pedang emas yang tajam dan mendominasi. Sepuluh ribu penyengat emas mengumpulkan kekuatan dunia dan menutup area seluas sepuluh kilometer. Mereka menghujani Jitian Singh seperti hujan deras. Desir-desir-desir. Langit malam langsung menyala. Cahaya keemasan begitu menyilaukan sehingga sulit untuk membuka mata. 964 BAM! 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 Puluhan ribu pedang emas raksasa meledak dengan kekuatan yang tak terbendung dan menghantam Jitian Singh dengan keras. Suara memekakan telinga bergema di langit malam dan menyebar ratusan mil. Pecahan cahaya keemasan dan gelombang kejut meledak dan menyapu ke segala arah. Seketika, pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya di hutan dalam jarak puluhan mil hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut cahaya kemasan. Bahkan selusin tetua elf didorong mundur seribu meter, wajah mereka penuh keterkejutan. Setelah sekian lama, gelombang kejut yang dahsyat menghilang, dan cahaya kemasan di langit berangsur-angsur padam. Langit malam kembali gelap, tapi Jitian Singh tidak terlihat. Kepala suku memegang tongkat emas gelap dengan erat dan menatap langit malam dengan mata tajam. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencari Jitian Singh. Selusin tetua elf juga membuka mata lebar-lebar dan mencari Jitian Singh. Di mana reptil manusia itu? Kenapa dia menghilang? Apakah dia dibunuh oleh teknik rahasia kepala suku? Teknik rahasia kepala itu merusak. Orang itu hanya berada di alam asal surga. Dia pasti hancur berkeping-keping. Itu tidak mungkin. Bahkan jika orang itu dibunuh oleh kepala suku, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal. Saat kerumunan itu penuh dengan keraguan dan saling berbisik, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul di belakang para tetua dari udara tipis. Itu adalah pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan meter. Itu memancarkan aura pembunuh yang merusak dan menghancurkan bumi. Pedang raksasa itu dikelilingi oleh api kemasan dan memadat menjadi bayangan harimau putih besar. Ini adalah teknik rahasia Jitian Singh, pedang suci harimau putih. Dia mengubah tubuhnya menjadi pedang raksasa dan melepaskan kekuatan penghancur saat dia dengan kejam menebas ke arah para tetua elf. Para tetua elf merasakan ada yang tidak beres. Wajah mereka berubah secara dramatis, dan mereka sangat terkejut. Mereka secara naluriah mengelak, tetapi sudah terlambat. Bam, bam, bam. Pedang suci harimau putih menebas lima tetua elf di tempat, menghancurkan mereka berkeping-keping dan mengubah tubuh mereka menjadi ampas. Cahaya kemasan memudar, dan pedang besar itu menghilang. Sosok Jitian Singh muncul dengan swash. Dia berdiri tanpa cedera di langit malam, dikelilingi oleh aura pembunuh. Dua belas tetua dan kepala suku elf lainnya semua tercengang. Mereka menatapnya dengan tak percaya, tidak bisa mempercayai mata mereka. Kamu, kamu terkena jurus pembunuh pamungkasku, tapi kamu sebenarnya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Kepala suku menatap Jitian Singh dengan kaget dan tidak bisa menahan raungan. Dia berada di tingkat dua dari tahap tempering jiwa dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Jitian Singh, seorang kultifator tahap asal surga. Tapi dia tidak menyangka bahwa Jitian Singh tidak hanya mati, tetapi dia juga tidak memiliki luka di tubuhnya. Ini hanya melihat hantu. Hanya Jitian Singh yang tahu bahwa dia telah menggunakan Kenshin Battle Robe untuk melindungi dirinya sendiri ketika pedang emas menghantamnya. Sementara langit dan bumi berada dalam kekacauan, dia menyelinap di belakang para tetua elf dan melancarkan serangan diam-diam. Saat itu, dia hanya berada di level tujuh dari tahap asal surga, tapi dia bahkan tidak dikalahkan oleh pangeran ketiga, yang berada di level satu dari tahap tempering jiwa. Sekarang dia berada di tingkat sembilan dari tahap asal surga, hati pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Kepala suku hanya berada di level dua dari soul tempering stage, jadi bagaimana dia bisa membunuhnya. Namun, dia tidak mau repot-repot menyianyiakan nafasnya pada kepala suku. Sementara kepala suku masih dalam keadaan linglung, dia menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya lagi dan menyerang tetua elf lainnya. Pedang suci burung Vermillion Api keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api untuk membentuk pedang besar yang panjangnya lebih dari seratus meter. Api di sekitar pedang besar itu membentuk bayangan burung Vermillion sebesar gunung. Burung Vermillion yang ilahi sangat agung. Itu mengulurkan sepasang cakar tajam dan melepaskan kekuatan destruktif ke arah para tetua elf. Ketika para tetua elf kembali sadar, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri dengan panik, mengeluarkan teriakan ketakutan. Namun, masih ada empat tetua elf yang tidak beruntung yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan terkena pedang suci burung Vermillion. Bam-bam-bam! Keempat tetua dibunuh oleh pedang suci burung Vermillion di tempat, dan potongan-potongan mayat mereka dibakar menjadi abu. Sembilan dari selusin tetua elf telah terbunuh, mengurangi jumlah tetua elf hingga setengahnya. Delapan tetua elf yang tersisa semuanya ketakutan dan lari sejauh mungkin. Kepala suku sangat marah melihat ini dan dia melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Bajingan, kau bajingan manusia terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Kepala suku melambaikan tongkat emas gelapnya dengan gila-gilaan dan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk sebuah domain. Dia akan menggunakan domainnya untuk menekan Jitian Sing dan melawan Jitian Sing sampai Jitian Sing terbunuh. Tiba-tiba, angin dan awan mulai melonjak. Awan beracun pelangi di langit berjatuhan dan turun seperti banjir yang deras, menyelimuti area seluas 50 km dalam radius. Angin kencang menyapu udara, meniup pasir dan kerikil ke dalam hutan dalam jarak beberapa puluh kilometer. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi patah dan dahan serta ada daunan menari-nari di udara. Dalam radius 50 km, semua tanaman, pohon, tanah, dan bahkan awan beracun di langit berada di bawah kendali kepala suku. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat menyatu untuk membentuk penghalang cahaya pelangi besar yang menyelimuti seluruh area. Jitian Sing ragu sejenak setelah melihat ini. Kepala suku sudah gila dan ingin melawanku sampai mati. Aku tidak bisa lagi terlibat dengannya. Bagaimanapun, dia adalah penggarap penyempurnaan jiwa yang kuat dengan harta rahasia yang kuat dan teknik rahasia. Akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Si Zongjian terluka parah dan kekemasi tidak sadarkan diri karena racunnya. Saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk mengobati luka mereka. Menurutnya, melawan kepala suku sampai mati tidak ada artinya dan membuang-buang waktu. Itu jelas tidak sepenting merawat jika. Bagaimanapun, dia telah membunuh begitu banyak elf dan sembilan tetua elf, menyebabkan suku hutan pelangi menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampiaskan sebagian dari kebenciannya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, terbang menuju tepi hutan pelangi. Langit malam di depannya disegel oleh dinding cahaya yang terbentuk dari awan beracun. Itu adalah penghalang dari domain roh ilahi. Jalur Jitian Sing diblokir, tetapi dia tidak melambat. Dia tiba-tiba membuka mata ketiga di dahinya. Petir. Mengikuti raungan rendahnya, petir tak berujung dilepaskan dari mata biru-birunya. Mereka membentuk pilar cahaya petir besar yang meledak ke arah dinding cahaya pelangi. Kabum. Ada ledakan yang memekakan telinga, dan sebuah lubang besar meledak di dinding cahaya pelangi. Us. Sosok Jitian Sing melintas dan melewati lubang besar, melarikan diri dari domain roh ilahi kepala suku. Kepala suku itu langsung marah. Dia berhenti melambaikan tongkatnya dan berhenti membentuk divine spirit domainnya. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari hutan pelangi. Dia meraung dengan marah dan mengejar Jitian Sing dengan sekuat tenaga. Untuk mengusirnya, Jitian Sing tidak punya pilihan selain mengeluarkan embryo pedangnya dan terbang menuju tepi hutan pelangi. Desir. 965. Ketika Jitian Sing tiba di tepi hutan pelangi dengan pedang emasnya, dia melihat naga hitam kecil dan Si Zongjian menunggunya di langit. Naga hitam kecil melayang di langit malam dengan Si Zongjian berdiri di punggungnya, menatap cemas ke arah hutan pelangi. Ketika dia melihat Jitian Sing berlari mendekat, kekhawatiran di hatinya langsung menghilang, dan itu berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar lupa tentang luka di lengan kirinya dan mengangkat tangannya untuk melambai ke arah Jitian Sing. Dia berteriak, Tuan Mudaji, Anda akhirnya keluar. Luar biasa, cepat datang. Setelah melambaikan tangannya beberapa kali, luka di lengan kirinya semakin parah, membuatnya meringis kesakitan. Baru kemudian dia buru-buru menurunkan lengan kirinya. Suara mendesing. Jitian Sing terbang seperti sambaran petir dan mendarat di punggung naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil itu tidak ragu-ragu dan segera melesat kekejauhan. Hanya ketika jaraknya 30 li dari hutan pelangi, kepala suku keluar dari hutan dan mengejar, mendidih dengan niat membunuh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kepala suku meraung marah, mengacungkan tongkatnya sambil terus mengejar naga hitam kecil. Namun, dia tidak bisa menutup jarak antara dia dan naga hitam kecil itu. Bahkan jika dia terus mengejar, dia tidak bisa mengejar. 15 menit kemudian, kepala suku telah mengejar sejauh 200 li, tetapi dia masih tidak dapat mengejar naga hitam kecil itu. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Dia berdiri di langit dan menatap sosok naga hitam kecil yang pergi. Dia dengan marah mengutuk beberapa kali sebelum kembali ke hutan pelangi. Jitiansing dan Shizongjian akhirnya keluar dari bahaya dan akhirnya bisa bernapas lega. Baru sekarang Jitiansing menyadari bahwa tidak jauh di belakang Shizongjian, ada balok batu yang tingginya setengah dari seseorang. Itu adalah kurcaci coklat keabu-abuan dengan kaki pendek dan tubuh berotot. Tubuhnya dipenuhi luka dan saat ini dia meringkuk, diam-diam duduk di punggung naga hitam kecil tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jitiansing memeriksanya dan mengenalinya. Dia adalah kurcaci yang dikawal ke istana oleh penjaga bimen malam itu. Dia tampaknya adalah roh bumi. Lion, apa yang terjadi di sini? Kenapa dia ada di sini? Jitiansing menunjuk ke kurcaci itu dan bertanya pada Shizongjian. Shizongjian menoleh untuk melihat kurcaci itu dan buru-buru menjelaskan, Tuan Mudaji, seperti ini. Ketika kami melarikan diri dari hutan pelangi, kami kebetulan bertemu dengan anak kecil ini. Saat itu, dia dikejar oleh sekelompok penjaga bimen. Dia penuh dengan luka dan bisa kehilangan nyawannya kapan saja. Saya merasa bahwa elf dari hutan pelangi semuanya adalah bajingan yang tercela dan kejam. Si kecil ini sangat menyedihkan, sama seperti kita, jadi aku. Jitiansing segera mengerti. Dia menganggup dan berkata, kamu melihat bahwa dia menyedihkan, jadi kamu menyelamatkannya. Shizongjian menatapnya dengan hati-hati, mengamati reaksinya. Dia sepertinya takut dia akan marah, jadi dia menjelaskan, Tuan Mudaji, ada pepatah kuno bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Saat itu, saya hanya melakukannya sambil lalu dan menganggapnya sebagai perbuatan baik. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk membawanya, saya akan membiarkan dia pergi begitu kita mencapai tempat yang aman. Jitiansing menganggup dan berkata, jaga dia dulu. Bantu dia mengobati lukanya dan berkomunikasi dengannya. Aku harus menyelamatkan ke dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan segel pegunungan dan sungai dan meletakkan segel emas di punggung naga hitam kecil itu. Dengan deru, itu memasuki ruang artefak. Di ruang artefak yang gelap gulita, Jika terbungkus lapisan es dan terbaring diam di tanah. Jitiansing melambaikan tangannya dan menyebarkan es. Dia buru-buru memeriksa luka Jika. Tangan dan kaki Jika diikat dengan tali sutra laba-laba. Dia tidak bisa bergerak dan kulitnya berwarna hijau gelap. Luka di dahinya sudah menghitam dan darah beracun hitam terus mengalir keluar. Jelas bahwa dia telah sangat diracuni. Napasnya sangat lemah dan aura hidupnya juga sangat lemah. Dia seperti lilin di angin yang bisa padam kapan saja. Melihat situasinya sangat kritis, Jitiansing dipenuhi dengan kekhawatiran. Ekspresinya serius. Kondisi ke saat ini sangat teracuni. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika saya menggunakan metode normal untuk merawat lukanya dan menghilangkan racunnya, saya membutuhkan setidaknya satu hari untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya. Dia juga perlu memulihkan diri selama setengah bulan sebelum dia perlahan-lahan dapat memulihkan vitalitasnya. Pikiran ini melintas di benaknya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mencoba metode pengobatan lain. Dia melepaskan tali sutra laba-laba yang mengikat tangan dan kaki Jike. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya di dahi Jike. Mutiara perbaikan surga, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Dia bergumam dalam hati. Dia mengaktifkan kekuatan heaven mending paru dan cahaya putih suci yang pekat keluar dari telapak tangannya. Itu menutupi dahi Jike. Cahaya putih suci melilit luka di dahi Jike dan dengan cepat menghilangkan darah kotor dan racun. Segera setelah itu, cahaya putih suci melonjak ke dalam tubuhnya melalui lukanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat racun di tubuhnya bersentuhan dengan cahaya putih suci, itu dengan cepat dihilangkan dan dimurnikan. Warna kulit Jike dengan cepat menjadi cerah. Racun hijau gelap dengan cepat menghilang, dan kulitnya kembali ke penampilan putih dan berkilau. Melihat adegan ini, semangat Jitian Singh terguncang. Dia berkata dengan gembira, itu bagus. The heaven mending peru benar-benar tidak mengecewakan saya. Itu benar-benar bisa menghilangkan racun. Tidak heran saya tidak diracuni di hutan pelangi meskipun saya terus-menerus terkorosi oleh kabut racun pelangi. Dengan heaven mending paru, saya memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun. Selanjutnya, dia mengaktifkan kekuatannya selama seratus napas waktu. Dengan bantuan heaven mending paru, dia benar-benar menghilangkan racun di tubuh Jike. Setelah mengeluarkan racunnya, dia perlahan menarik telapak tangan kanannya dan mengaktifkan greenwood true essence yang agung. Dia melepaskan kekuatan hidup hijau tua dan menuangkannya ke tubuh Jike. Dia memiliki tubuh roh kayu hijau dan mengendalikan kekuatan kayu hijau yang kuat. Dia bisa mengobati dan menyembuhkan orang. Esensi sejati kayu hijau yang kaya menyelimuti tubuh Jike, menyebabkan luka didahinya sembuh dengan cepat. Hanya bekas luka merah muda yang tersisa. Organ dalam dan meridiannya juga telah terkorosi oleh racun dan mengalami kerusakan berat. Di bawah penyembuhan esensi sejati kayu hijau, luka pada organ dalam dan meridiannya sembuh dengan cepat. Kultifasinya juga perlahan pulih. Setelah 15 menit, luka Jike menjadi stabil. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Dia tidurnya nyak, dan napas serta aura hidupnya sangat stabil dan normal. Ji Tian Xing merasa lega dan meninggalkan artifak spes. Dia kembali ke punggung naga hitam kecil itu dan menyingkirkan segel pegunungan dan sungai. Saat ini, si Zong Jian sedang merawat luka kurcaci itu dan berbicara dengan suara rendah. Ji Tian Xing berjalan mendekat dan bertanya kepada si Zong Jian, Lion, bagaimana situasinya? Apakah Anda menemukan identitas dan asal-usulnya? Si Zong Jian mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh semangat. Matanya cerah saat dia berkata, Tuan Mudaji, keberuntungan kita benar-benar terlalu bagus. Apakah Anda tahu siapa pria kecil ini? Siapa? Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan sedikit bingung. Si Zong Jian berkata dengan penuh semangat, namanya Ai Luo. Dia adalah pangeran dari Ras Roh Bumi. Pangeran Ras Roh Bumi, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, dia benar-benar Ras Roh Bumi. Tidak heran para elf itu ingin menangkapnya. Si Zong Jian menambahkan dengan nada gelisah, Tuan Mudaji, bukankah tujuan ketiga kita adalah pergi ke Gunung Carefri? Elf yang tinggal di Carefri Mountain adalah perlombaan Roh Bumi. 966. Mount Carefri yang legendaris muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Itu akan sering bergerak dan mengubah posisinya secara konstan. Tidak ada yang tahu mengapa gunung besar bergerak sendiri, berlarian seperti binatang. Ji Tian Xing menjadikan Gunung Carefri tujuan akhir mereka bukan hanya karena letaknya yang terjauh. Ada alasan penting lainnya, Mount Carefri terlalu misterius dan sulit ditemukan. Pasti akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menemukannya. Sekarang, Kurcaqi yang diselamatkan Si Zong Jian ternyata adalah pangeran ras Roh Bumi, Ero. Dan elf yang tinggal di Gunung Carefri sebenarnya adalah Perlombaan Roh Bumi. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan bagi Ji Tian Xing. Dia buru-buru bertanya pada Si Zong Jian, Lion, apakah kamu memberitahu Ero tentang tujuan kita? Tentu saja. Si Zong Jian menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya memberitahu Ailuo bahwa kami sedang mencari Gunung Carefri karena kami ingin menyelidiki sesuatu. Kami tidak memiliki niat buruk dan pasti tidak akan merugikan Perlombaan Roh Bumi. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan terus bertanya, apa yang Ero katakan? Apakah dia setuju? Tentu saja dia setuju. Si Zong Jian tersenyum. Dia sangat berterima kasih karena saya telah menyelamatkan nyawanya dan mengatakan bahwa dia akan membawa kami ke Perlombaan Roh Bumi untuk berterima kasih kepada kami dengan benar. Ji Tian Xing juga mengungkapkan senyum puas dan berkata, bagus sekali. Kalau begitu, jaga dia baik-baik dan suruh dia menunjukkan jalan ke Naga Hitam Kecil. Kami akan segera bergegas ke Gunung Carefri. Juga, dia percaya dan berterima kasih kepada Anda. Anda harus lebih banyak berkomunikasi dengannya dan bertanya tentang dendam antara Ras Roh Bumi dan Hutan Pelangi. Juga, Anda dapat bertanya kepadanya tentang Mount Carefri. Si Zong Jian secara alami mengangguk setuju dan buru-buru mulai berkomunikasi dengan Ero. Namun, setelah bertukar beberapa kata dengan Ailuo, Tuan, Tuan Muda Ji, Ailuo terluka parah. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun, jadi saya tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, dia telah diracuni oleh Hutan Pelangi dan berada dalam bahaya mematikan. Jitiansing menganggup dan berjalan di depan Ero. Dia berkata dengan tulus, Ero, saya dapat membantu Anda menghilangkan racun dan menyembuhkan luka Anda, tetapi Anda harus mempercayai saya dan bekerja sama. Ero adalah anak kecil yang pemalu dan pendiam. Meski dia bisa mengerti bahasa manusia, dia jarang berbicara. Dia menatap Jitiansing sebentar, lalu menganggup dan berkata dengan suara yang sangat kecil, terima kasih. Jitiansing mengungkapkan senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang lengannya, diam-diam mendesak kekuatan Heaven Mending Orb. Seketika, cahaya putih suci yang pekat keluar dari telapak tangannya dan menutupi lengan Ero. Daging di sekitar luka telah lama terkorosi menjadi warna ungu gelap oleh racun yang kuat dan darah hitam beracun masih mengalir keluar. Di bawah pemurnian cahaya putih suci, warna ungu gelap dengan cepat menghilang, dan racunnya dengan cepat dimurnikan. Kemudian, cahaya putih memasuki tubuh Ero melalui lukanya dan mengalir melalui darah dan meridiannya. Selama racun di tubuh Ai Luwo bersentuhan dengan cahaya putih mutiara perbaikan surga, racun itu dengan cepat dimurnikan. Mengambil kesempatan ini, Jitiansing menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi Ai Luwo. Ai Luwo tampak seperti balok batu. Dia jujur dan kokoh, dan kulitnya coklat keabu-abuan seperti batu. Nyatanya, saat Ai Luwo lengah, tubuhnya, meridian, dan darahnya sangat lembut, sangat mirip dengan manusia. Hanya saja struktur meridiannya agak aneh dan sama sekali berbeda dari manusia. Selain itu, daging dan tulangnya mengandung elemen tanah dan logam yang kuat, yang memberinya kekuatan dahsyat dan pertahanan yang kuat. Saat Ai Luwo gugup dan waspada, atau saat dia bertarung, otot dan kulit di sekujur tubuhnya akan menjadi sekeras batu. Ras roh bumi tampaknya sangat dekat dengan bumi, bebatuan, dan logam. Mereka pandai meminjam kekuatan bumi. Mereka seperti elf di hutan pelangi. Mereka adalah elf yang langka, tetapi mereka lebih jujur dan baik hati. Ji Tian Xing berpikir dalam hati. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk Earth Spirit Rache dan Chare Free Mountain. Tidak lama kemudian, dia membantu Ai Luwo membersihkan racun di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Ai Luwo merasa jauh lebih rileks, dan semangatnya juga pulih. Dia kemudian menggunakan Green Wood True Essence dan menembakkan cahaya hijau tua yang megah ke tubuh Ai Luwo, membantunya menyembuhkan luka-lukanya. 15 menit kemudian, luka Ai Luwo untuk sementara tidak lagi menjadi masalah, dan Ji Tian Xing selesai menyembuhkan lukanya. Ai Luwo memberinya senyum ramah. Dia berlutut dengan satu kaki, menyatukan kedua telapak tangannya, dan memberi hormat kepadanya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, pak. Ai Luwo tidak bisa cukup berterima kasih. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Ai Luwo dan mulai mengobrol dengannya. Ai Luwo, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh para elf di hutan pelangi? Dendam apa yang dimiliki ras roh bumi dengan mereka? Ketika elf dari hutan pelangi disebutkan, ekspresi Ai Luwo menjadi sedikit marah. Dia berkata dengan nada penuh kebencian, mereka adalah ras serangga roh bajingan jahat. Perlombaan roh bumi dan perlombaan serangga roh telah menjadi musuh sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka selalu ingin menghancurkan rumah kami, mencuri kekayaan kami, dan mengubah kami menjadi budak untuk menempa baju besi dan senjata untuk mereka. Dua ras kami selalu berperang satu sama lain. Tiga hari yang lalu, saya membawa pengawal saya untuk mengambil anggur di dekat kolam anggur. Kami sedang menyeduh flower cloud wine favorit kami di sana, tetapi ras serangga roh yang tercela menyergap kami. Mereka membunuh pengawalku dan menangkapku kembali ke hutan pelangi. Mereka ingin menggunakan saya sebagai sandera dengan imbalan baju besi dan senjata yang mereka inginkan. Tuhan memberkati saya, saya beruntung telah bertemu dengan Anda. Anda menghancurkan istana dan penjara mereka, jadi saya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan diselamatkan oleh Anda. Jitiansing dan Ailuo berbicara lama sekali dan mengajukan banyak pertanyaan. Setelah satu jam percakapan, dia secara bertahap mengetahui tentang dendam antara perlombaan roh bumi dan hutan pelangi, serta beberapa informasi tentang gunung carefree. Ternyata, ada tiga ras roh besar yang tinggal di rawa tanah air selatan, ras roh bumi, ras ranggaroh, dan ras roh surga. Dunia luar menyebut mereka elf. Perlombaan roh bumi tinggal di carefree mountain. Mereka bisa meminjam kekuatan bumi dan logam. Mereka terampil memindahkan gunung dan menggali lubang. Mereka bisa pergi jauh ke bawah tanah dan menjelajahi semua jenis urat logam. Mereka terampil menggunakan api inti bumi dan lava untuk menempa baju besi dan senjata. Mereka suka minum anggur yang diseduh dari bunga dan pohon. Mereka sederhana, baik hati, dan jujur. Mereka paling membenci penipuan dan skema. Ras ranggaroh tinggal di hutan pelangi. Mereka kebanyakan bemen dan butterflyers. Mereka licik dan berbahaya. Mereka ahli dalam meminjam kekuatan bunga dan pohon, dan mereka ahli dalam meracuni. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk memalsukan armor dan senjata. Mereka harus berdagang dengan perlombaan roh bumi jika mereka ingin mendapatkan senjata dan peralatan. Perlombaan seranggaroh itu jahat dan tercelah. Mereka telah bersekongkol melawan ras roh bumi berkali-kali dan akhirnya membuat marah ras roh bumi. Konflik antara kedua ras menjadi semakin intens. Pada akhirnya, itu menjadi perseteruan. Tujuan ras seranggaroh selalu untuk mengalahkan ras roh bumi dan memperbudak mereka sebagai budak mereka. Adapun ras roh surga ketiga, itu terutama ras manusia burung di langit. 967. Jitiansing mengobrol dengan Ailuo selama satu jam. Dia mendapat banyak manfaat dan memperoleh banyak informasi berguna. Selain tiga ras elf, dia juga mempelajari beberapa hal tentang cara free mountain. Menurut Ero, seribu tahun yang lalu, ras roh bumi tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka tinggal di inti bumi, tinggal di gua dan lahar. Seribu tahun yang lalu, perlombaan roh bumi menemukan gunung dewa setinggi ribuan meter dan menetap di sana. Dunia luar memandang mereka sebagai elf kecil yang riang, jadi mereka menyebut gunung suci itu gunung care free. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing bertanya kepada Ero apa yang istimewa dari gunung dewa itu. Mengapa itu disebut gunung dewa? Ero mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Bagaimanapun, ini adalah keputusan leluhur ras roh bumi, dan dia tidak tahu alasannya. Dia hanya tahu bahwa dia telah tinggal di gunung dewa sejak dia masih muda. Setiap kali perlombaan roh bumi diserang oleh serangga roh, atau ketika mereka selesai mengumpulkan semua sumber daya di sekitar 10 ribu kilometer, perlombaan roh bumi akan memindahkan gunung dewa ke lokasi lain. Ketika Jitiansing mendengar ini, dia mengerti mengapa gunung dewa akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dan mengapa itu akan terus berpindah lokasi. Namun, Ero tidak menjelaskan bagaimana perlombaan roh bumi memindahkan gunung dewa. Lagipula, ini adalah rahasia ras roh bumi yang tidak bisa diberitahukan kepada orang luar. Tanpa sadar, 10 jam berlalu dengan sangat cepat, dan hari sudah sore. Naga hitam kecil itu telah terbang 10 ribu kilometer jauhnya dari hutan pelangi. Jitiansing ingat peta Shizongjian. Menurut peta, jaraknya masih puluhan ribu kilometer dari Carefree Mountain. Namun, Ero memberitahu dia dan Shizongjian bahwa mereka akan tiba di gunung dewa setelah melintasi pegunungan itu. Berita ini menyebabkan semangat Jitiansing dan Shizongjian bangkit. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Suara mendesing. Naga hitam kecil itu terbang melintasi langit seperti sambaran petir, melintasi pegunungan yang begelombang dan tiba di udara di atas pegunungan. Meski jarak mereka masih belasan mil, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada gunung yang menjulang setinggi ribuan kaki di antara gunung-gunung di depan mereka. Itu adalah gunung ilahi dari perlombaan roh bumi. Ketika Jitiansing melihat gunung suci untuk pertama kalinya, dia mengerutkan alisnya. Matanya berkilat keheranan. Untuk sesaat, dia mengira dia sedang melihat prasasti pedang surgawi di makam Kenshin. Itu karena gunung ilahi mirip dengan prasasti pedang heaven span. Penampilan luarnya seperti pedang besar yang gelap gulita seperti tinta, dan memancarkan aura sedingin es dan sunyi. Meski jaraknya puluhan mil, dia masih bisa merasakan aura agung dan kuno dari gunung suci. Saat dia mengukur gunung ilahi dengan takjub, suara pemakaman surga tiba-tiba terdengar di benaknya. Ini tempatnya, gunung itu. Suara burial of heaven setua dan sejauh dulu, tetapi dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, sampai-sampai suaranya bergetar. Selama ini, pemakaman surga telah stabil seperti gunung dan sedingin es. Itu tidak pernah kehilangan ketenangannya. Itu seperti dewa yang menghadap ke dunia, dengan dingin mengamati segala sesuatu dari pinggir. Namun, suaranya terdengar di benak Jitian Sing. Jitian Sing dapat dengan jelas merasakan emosi yang terkandung dalam suara itu. Rasanya seperti seorang ayah yang akhirnya menemukan anaknya yang telah lama hilang. Dia juga bisa memahami perasaan kompleks dari pemakaman surga ketika akhirnya menemukan tubuhnya yang rusak setelah seribu tahun. Tentu saja, dia juga mengerti apa artinya ini. Dia menjadi bersemangat ketika dia bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, pemakaman surga, mungkinkah pedang dewa ada di gunung dewa itu? Burial of heaven menjawab dengan suara yang dalam dan penuh semangat, iya. Saya mengerti, Jitian Sing tidak berkata apa-apa lagi. Dia menatap gunung ilahi yang jauh, matanya melonjak dengan cahaya pekat. Dengan sangat cepat, naga hitam kecil membawa kelompok itu ke gunung dewa dan mendarat di dasarnya. Jitian Sing dan Shizong Jian memeriksa gunung dewa dari jarak dekat, mata mereka dipenuhi keheranan. Mereka melihat bahwa gunung dewa ini, yang tingginya 10 ribu kaki, seperti pedang hitam pekat raksasa. Ada hutan lebat di dasar gunung, pemandangan hijau tua yang menghijau. Dinding gunung itu lurus dan terjal. Tidak ada jalan atau tangga, jadi tidak mungkin untuk berjalan atau mendaki. Namun, ada banyak gua yang diukir di tebing yang hampir vertikal. Setiap gua gelap gulita dan mengarah ke bagian dalam gunung, tempat tinggal orang-orang biasa dari ras roh bumi. Deretan gua yang padat seperti sarang madu, tersebar di seluruh gunung ilahi. Jitian Sing menduga dari luar, gua-gua ini sepertinya tidak terhubung. Namun, di dalam gunung, gua-gua itu pasti terhubung. Faktanya, tidak hanya ada banyak lorong di dalam gua, pasti ada gua yang lebih besar lagi, mirip dengan Aula dan Alun-Alun. Sebelum perlombaan roh bumi menemukan gunung ilahi, mereka tinggal di kedalaman gunung dan di bawah tanah. Mereka yang terbaik dalam menggali lubang dan membangun kota bawah tanah. Setelah mereka menetap di gunung dewa, mereka mengubahnya menjadi rumah mereka, seperti kastil raksasa. Dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya menuju gunung ilahi, ingin menyelidiki situasi di dalamnya. Namun, perasaan spiritualnya tercermin saat bersentuhan dengan gunung dewa. Energi yang sangat kuat, tak terbatas, dan tak berbentuk menyelimuti seluruh gunung ilahi. Wajah Jitiansing langsung memucat, dan kesadarannya menjadi kabur dan pusing. Dia mengerutkan alisnya karena terkejut, berpikir pada dirinya sendiri, energi yang sangat kuat dan misterius, dan oranya sebenarnya agak mirip dengan pemakaman surga. Mungkinkah ini kekuatan pedang yang patah? Pedang patah seribu tahun yang lalu jatuh ke gunung ini dan melindunginya. Pada saat ini, Ero melambai padanya dan Si Zongjian tersenyum sambil berkata, para tamu yang terhormat, tolong ikuti saya ke gunung dewa untuk mengunjungi ayah saya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Jitiansing dan Si Zongjian ke gunung dewa. Jitiansing mengembalikan naga hitam kecil itu ke dalam kantong dan mengikuti Ero ke kaki gunung, tiba di depan gua yang gelap gulita. Ero menekan telapak tangannya ke dinding gunung dewa, diam-diam mengedarkan energinya. Segera, formasi besar yang menutup pintu masuk gua dibuka, dan lorong gelap muncul di dalam gua. Ero melangkah ke dalam gua terlebih dahulu, memimpin keduanya ke kedalaman lorong. Sepanjang jalan, ada penjaga Earth Spirit Rache di kedua sisi lorong. Sosok dan penampilan penjaga ini sangat mirip dengan Ero. Mereka semua adalah kurcaci yang kokoh, dan mereka seberat batu. Mereka mengenakan baju besi logam hitam dan membawa pedang dan pedang. Beberapa penjaga bahkan menggunakan palu sebagai senjata mereka. Mereka tampak sangat gagah berani. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di ujung lorong dan memasuki ruangan batu selebar 2 meter. Lantai ruangan batu itu diukir dengan pola formasi, dan dindingnya juga diukir dengan pola dan simbol kuno. Ada juga tombol black metal seukuran telapak tangan. Ero menekan tombol logam hitam, dan pintu batu dari ruang batu segera tertutup. Kemudian, formasi di tanah menyala, dan seluruh ruangan batu dengan cepat terangkat oleh kekuatan formasi. 968. Suara mendesing. Pintu batu ke ruang batu terbuka. Jitiansing dan Shizong Jian mengikuti Ero keluar dari ruang batu. Di luar pintu ada lorong lebar. Lusinan penjaga roh bumi lapis baja berdiri di kedua sisi lorong. Ketika Ailuo memimpin mereka berdua melewati lorong, para penjaga membungku hormat kepada mereka. Di ujung lorong ada pintu batu coklat besar. Dua dewa diukir di pintu batu. Kusen pintu diukir dengan gambar api inti bumi dan lava yang melonjak. Itu tampak kuno dan misterius. Di belakang pintu batu adalah istana kerajaan ras roh bumi. Jitiansing dan Shizong Jian mengikuti Ailuo melalui pintu batu raksasa dan memasuki aula yang luas. Lantai aula itu berwarna emas gelap. Dindingnya bertatakan permata dan mutiara berwarna-warni, membuat seluruh aula terlihat sangat megah. 36 penjaga lapis baja perak berdiri di kedua sisi aula. Ada singgah sana lebar di kepala aula. Dua ahli roh bumi sedang duduk di singgah sana yang terbuat dari emas murni dan bertatakan batu mulia. Di sebelah kiri adalah pria roh bumi Parubaya. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan rambut coklat panjang yang diikat menjadi 18 kepang kecil. Dia juga memiliki janggut lebat yang diikat menjadi puluhan kepang kecil. Baik rambut maupun janggutnya diikat dengan ikat kepala emas murni. Ada juga banyak cincin emas bertatakan permata. Meskipun dia tidak mengenakan mahkota, dia memegang palu emas gelap, misterius, dan kuno di tangannya. Meskipun palu itu terlihat sederhana dan bahkan kasar, itu terbuat dari bahan yang sangat istimewa yang mengandung kekuatan kuno dan kuat. Itu jelas merupakan harta magis yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Pria parubaya yang menggunakan palu emas sebagai tongkat kerajaan adalah Raja Ras Roh Bumi, Ayah Ero, Raja Gunung Emas. Roh Bumi yang duduk di sebelahnya adalah seorang wanita parubaya. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan kulit batu coklat keabu-abuan yang unik untuk Ras Roh Bumi. Namun, dia mengenakan gaun sutra emas yang cantik dan mahkota batu giyok yang rumit dan mahal. Fitur wajahnya sangat berbeda, dan matanya cerah. Jitiansing dapat melihat bahwa fitur wajah dan penampilan Ailuo agak mirip dengan wanita ini. Dia tahu bahwa wanita ini adalah Ibu Aero, Ratu Ras Roh Bumi, Ida. Aero memimpin Jitiansing dan Shizongjian ke tengah olah, lalu membungkuk pada Raja Jinsan dan Ida sambil tersenyum. Ailuo memberi hormat kepada ayah dan ibu. Jitiansing dan Shizongjian juga membungkuk dan berkata dengan tulus, Salam, Raja Jinsan dan Ratu Ida. Raja Jinsan tersenyum dan menganggup puas. Ratu Ida bahkan lebih bersemangat. Dia menatap Aero dengan mata membara dan berkata dengan penuh semangat, Aero, anakku, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Saat dia berbicara, dia buru-buru bangkit dan berjalan di depan Ailuo. Dia menarik Ailuo kepelukannya dan memeluknya dengan rat. Nak, setelah kamu ditangkap oleh bajingan dari klan serangga spiritual, ibu kekaisaran dan ayah kekaisaranmu sangat khawatir. Mereka bahkan mengirim 300 prajurit elit untuk menyelamatkanmu. Terima kasih Tuhan, Anda kembali dengan selamat dan sehat. Terima kasih Tuhan. Ratu Ida sangat bersyukur, dan air mata terlihat samar di matanya. Aero buru-buru menjelaskan, ibu kerajaan, klan serangga spiritual menangkapku dan memenjarakanku di hutan tujuh warna di istana mereka. Mereka ingin menggunakan saya sebagai sandera dengan imbalan palu gaya ayah kekaisaran, serta baju besi dan senjata yang mereka butuhkan. Untungnya, saya bertemu dengan dua tamu terhormat ini. Mereka secara keliru memasuki hutan tujuh warna dan juga dikepung oleh klan serangga spiritual. Namun, kedua tamu terhormat ini sangat kuat. Mereka membalikkan hutan tujuh warna dan membunuh banyak prajurit dan tetua klan serangga spiritual. Saya memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan dikejar oleh penjaga klan serangga spiritual, tetapi diselamatkan oleh mereka. Aero memberitahu Raja Jin San dan Ida semua yang terjadi sebelumnya. Setelah keduanya mendengar ini, mereka langsung menunjukkan ekspresi lega. Mereka memandang Jitiansing dan Shizong Jian dengan rasa terima kasih dan membungkuk, terima kasih banyak kepada dua tamu terhormat karena telah menyelamatkan hidup kami. Aero adalah satu-satunya anak kami dan salah satu jenius paling luar biasa dari ras roh bumi kami. Terima kasih banyak. Jitiansing dan Shizong Jian menunjukkan senyum ramah dan mengulurkan tangan untuk membantu Raja Jin San dan Ida. Kemudian, kedua belah pihak duduk dan mengobrol. Ida memerintahkan para pelayan untuk membawa kue-kue dan anggur yang sangat lesat. Anggur itu masih baik-baik saja. Itu semua diseduh dari bunga dan pohon. Setelah Jitiansing dan Shizong Jian meminumnya, mereka juga merasa sangat enak. Tapi kue-kue indah itu membuat mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka merasa sulit untuk makan. Ini karena kue-kue yang suka dimakan oleh perlombaan roh bumi semuanya terbuat dari permata dan logam berharga. Fisik ras roh bumi istimewa dan gigi mereka sangat bagus. Mereka bisa memakan permata dan logam itu seperti manusia memakan biji melon dan buah-buahan kering. Jitiansing tidak bisa melakukannya. Dia dengan sopan menolak kue-kue ini dan melambaikan tangannya untuk menolak. Shizong Jian sangat penasaran. Dengan mentalitas mencobanya, dia mengambil sepotong emas tungsten dan kue rubi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Akibatnya, dengan beberapa suara berderak, wajahnya menjadi pucat di tempat. Dia memuntahkan kue dengan ekspresi menyakitkan. Kue itu utuh, bahkan tidak ada bekas gigitan yang tertinggal. Tapi mulutnya penuh darah, dua giginya patah. Adegan yang menyedihkan dan lucu membuat Jitiansing tidak bisa menahan tawanya. Raja Jinsan, Yida, dan keluarga Ailuo Semua orang mengobrol sebentar. Suasana menjadi semakin harmonis. Kemudian, Raja Jinsan berkata kepada Jitiansing, Tuan Muda Ji, terima kasih dan Tuan Muda Si karena telah menyelamatkan kami. Anda telah sangat membantu kami. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, Raja kecil ini akan memberimu hadiah dan mengundangmu untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Raja Jinsan melambaikan tangannya. Segera, dua penjaga masuk ke Aola. Mereka masing-masing membawa dua hadiah dan memberikannya kepada Jitiansing dan Shizongjian. Ditempatkan di depan Shizongjian adalah permata merah seukuran telur. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan mengandung energi api yang jauh lebih keras. Ditempatkan di depan Jitiansing adalah sepotong biji emas yang tidak beraturan. Itu seukuran kepalan tangan dan bersinar dengan bintik-bintik cahaya kemasan. Raja Jinsan memperkenalkan sambil tersenyum, hadiah untuk Tuan Muda Si ini adalah kristal api inti bumi yang ditemukan klan saya di kedalaman inti bumi. Tuan Muda Si dapat menggunakannya untuk mengolah dan mendapatkan api inti bumi yang kuat. Anda juga dapat menggunakannya untuk memperbaiki harta sihir. Hadiah untuk Tuan Muda Ji ini adalah biji yang berharga bagi klan saya selama lebih dari 400 tahun. Itu juga ditemukan di kedalaman inti bumi oleh seorang ahli dari klan saya. Klan saya mahir dalam memurnikan biji dan menempas senjata dan baju besi. Hampir tidak ada biji atau logam yang tidak dapat kita saring. Namun, bahkan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun, ahli peleburan klan kami masih belum dapat menyempurnakan biji ini. Kami tidak tahu terbuat dari apa biji ini, kami juga tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi Raja Kecil ini percaya bahwa biji ini pasti harta yang tak ternilai harganya. Tuan Muda Ji adalah seorang jenius dari negara bagian tengah. Mungkin Anda bisa mengungkap rahasia biji ini dan menggunakannya secara wajar. Ailuo dan Shizongjian merasa ada yang tidak beres setelah mendengar kata-kata Raja Jinsan. Ini jelas merupakan biji yang tidak bisa digunakan. Mereka tidak tahu kegunaan dan nilainya. Itu bahkan lebih buruk daripada Earth Core Fire Crystal. Ailuo sedikit malu. Dia dengan lembut membujuk Raja Jinsan untuk mengganti hadiah itu. Shizongjian mengeluarkan Earth Core Fire Crystal tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Ji Tianxing. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ji, ayo bertukar. Kristal api inti bumi ini untuk Anda. Ini pasti akan membantu Anda meningkatkan energi api Anda. Saya lebih tertarik pada hal-hal baru. Berikan biji ini padaku. Saya akan mempelajarinya perlahan. Shizongjian jelas takut Ji Tianxing akan dirugikan, jadi dia ingin menukar permata itu dengan bijihnya. Ji Tianxing tersentuh dan merasa hangat di hatinya. Tapi dia tetap menolak sambil tersenyum. 969. Mendengar kata-kata Ji Tianxing, semua orang tercengang. Raja Gunung Emas dan Yi dah sama-sama berpikir bahwa Ji Tianxing sengaja mengatakan itu agar mereka tidak merasa canggung. Baik suami maupun istri memandangnya dengan rasa syukur. Mereka juga merasa sedikit bersalah padanya. Shizongjian dan Ailuo juga berpikir demikian, tetapi Ji Tianxing menerima biji emas gelap itu sambil tersenyum, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya Ji Tianxing yang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Biji yang tidak biasa dan misterius ini adalah harta tak ternilai yang dia cari selama ini, Stellar Divine Gold. Ketika dia membunuh Qin Zheng, Tuan Kota Liantian, dia secara tidak sengaja mendapatkan sepotong Stellar Divine Gold. Di bawah bimbingan Burial of Heaven, dia menggunakan potongan Stellar Divine Gold itu untuk memasang Heavenly Spirit Heavy Array, sehingga dia bisa dengan cepat menyempurnakan pedangnya. Selain itu, Stellar Divine Gold adalah material kelas atas yang dapat digunakan untuk menempa ulang pedang dewa. Meskipun perlombaan roh bumi pandai melebur dan menempa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Stellar Divine Gold, jadi mereka hanya bisa menyimpannya sampai sekarang. Sekarang Raja Gunung Emas memberikan Stellar Divine Gold kepada Ji Tianxing, dia tentu saja terkejut. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan Stellar Divine Gold sekarang, dia akan bisa menggunakannya untuk menempa ulang pedang dewa di bawah bimbingan pemakaman surga ketika dia cukup kuat di masa depan. Ini bagus. Saya tidak menyangka akan menemukan aura pedang yang patah dan sepotong Stellar Divine Gold dalam perjalanan ke Charefree Mountain ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ji Tianxing memasukkan Stellar Divine Gold ke dalam cincin interspatialnya dan membungkuk kepada Raja Gunung Emas untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Raja Gunung Emas merasa semakin tidak nyaman saat melihat wajah Ji Yun Su yang penuh dengan kegembiraan dan rasa terima kasih yang tulus. Dia berkata, Tuan Muda Ji, saya sangat senang Anda menyukai hadiah saya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, saya harap Anda dapat tinggal di Gunung Ilahi selama beberapa hari lagi. Jika Anda memiliki masalah atau membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk bertanya. Jelas, Raja Gunung Emas ingin melakukan sesuatu untuk memberikan kompensasi dan membuatnya merasa nyaman. Ailuo buru-buru mencoba membujuknya, Tuan Muda Ji, klan saya berspesialisasi dalam memurnikan senjata. Mengapa Anda tidak membiarkan pandai besi klan saya menempas senjata atau baju besi untuk Anda? Raja Jin San dan Yida juga memiliki ide yang sama. Mereka buru-buru tersenyum dan mengangguk, itu benar, Tuan Muda Ji. Anda harus percaya pada keterampilan menemparas roh bumi kita. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tersenyum dan berkata, Raja Jin San, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku sudah memiliki senjata dan harta sihirku sendiri. Aku tidak perlu merepotkanmu. Alasan saya datang ke Soteran Wastelensuam kali ini dan mengalami banyak kesulitan adalah untuk menemukan Carefree Mountain. Untungnya, surga menyukai kami dan memungkinkan kami untuk bertemu Ailuo, memungkinkan kami tiba dengan lancar di gunung Carefree. Saya hanya ingin tinggal di gunung Asoka selama beberapa hari dan melihat-lihat. Saya sangat ingin tahu tentang gunung suci ini. Raja Jin San berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Muda Ji, apakah Anda sedang mencari sesuatu? Ida buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Ji, jika Anda benar-benar mencari sesuatu, sebaiknya Anda memberi tahu kami. Kami pasti akan membantu Anda jika kami bisa. Ini, Ji Tian Sing sedikit mengernyit. Dia ragu sejenak dan berkata, Baiklah. Karena kamu begitu hangat dan baik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Anda menebak dengan benar. Saya datang ke Rawa Gurun Selatan kali ini untuk mencari sesuatu. Itu adalah pedang patah yang jatuh ke Rawa seribu tahun yang lalu. Pedang patah itu sangat penting bagiku. Saya harus menemukannya. Sekarang, saya yakin pedang yang patah itu ada di Gunung Suci ini. Saya harap Raja Jin San dan Ratu Yida dapat membantu saya memenuhi keinginan saya. Saya akan berterima kasih selamanya. Mendengar kata-katanya, raut wajah Raja Jin San dan Ratu Yida berubah. Mereka mengerutkan kening. Pedang patah dari seribu tahun yang lalu. Di Gunung Suci kita, suami istri itu saling memandang. Cahaya aneh melintas di mata mereka. Raja Jin San terdiam sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, Tuan Mudaji, yakinlah. Kami berjanji untuk membantu Anda, jadi kami pasti akan memenuhi keinginan Anda. Namun, masalah ini sangat penting. Tolong beri kami waktu. Raja yang rendah hati ini juga perlu mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukannya. Jitian Sing menganggup untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, berkata, Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Raja Jin San. Raja Jin San tersenyum dan membalas isyarat itu, berkata, Tuan Mudaji, Tuan Mudasi, Anda pasti lelah setelah datang dari jauh. Raja yang rendah hati ini tahu bahwa kebiasaanmu berbeda dengan kebiasaanku. Anda tidak boleh terbiasa tinggal di gua. Raja yang rendah hati ini telah memerintahkan para pengrajin untuk membangun istana sementara di kaki gunung untuk kalian berdua beristirahat dan tinggal. Mendengar ini, Ji Tian Sing dan Si Zong Jian menunjukkan ekspresi bingung. Si Zong Jian mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah kita akan tinggal di gunung suci? Ji Tian Sing juga bingung. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Raja Jin San, tidak perlu menyusahkan para pengrajin untuk membangun istana. Saat di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Kami akan tinggal di gunung suci. Raja Jin San dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Raja yang rendah hati ini baru saja mengabaikan kalian berdua. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdua menderita lebih banyak keluhan? Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Para tamu harus mengikuti keinginan Tuan Rumah. Ikuti saja pengaturan Raja yang rendah hati ini. Karena Raja Jin San telah membuat keputusan, Ji Tian Sing dan Si Zong Jian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Keduanya membungkuk kepada Raja Jin San dan Ratu Ida dan meninggalkan Aula Istana. Kemudian, keduanya digiring oleh para penjaga ke ruang batu di ujung lorong. Setelah Arai diaktifkan, ruang batu turun dari puncak gunung dan mendarat di kaki gunung. Para penjaga membawa mereka berdua keluar dari Gunung Suci dan masuk ke hutan di sisi kiri Gunung Suci. Hutan yang rimbun awalnya kosong, tetapi pada saat ini, sebuah istana muncul begitu saja. Istana berlantai dua itu dibangun dengan bebatuan coklat, dan terlihat sangat khusyuk dan bermartabat. Istananya tidak besar, tapi ada lebih dari 20 kamar di dua lantai. Dekorasi dan perabotan di dalamnya juga sangat lengkap. Mereka berdua mengikuti penjaga ke istana. Si Zong Jian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mau tidak mau berseru. Bukankah ini terlalu luar biasa? Saat kami mendaki Gunung Suci, tidak ada apa-apa di sini. Ketika kami pergi mengunjungi Raja Jin San, kami hanya tertunda selama satu jam, dan kemudian sebuah istana tiba-tiba muncul di sini. Pengrajin Ras Roh Bumi mampu membangun istana dalam satu jam. Ini tidak bisa dipercaya. Para penjaga perlombaan Roh Bumi hanya tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menjelaskan apa-apa. Setelah Ji Tian Xing dan Si Zong Jian memilih kamar mereka dan memasuki kamar mereka untuk beristirahat, para penjaga mundur dari istana dan berjaga di luar pintu. Tanpa sadar, malam tiba. Langit malam gelap seperti tinta, dan istana sunyi. Si Zong Jian ada di kamarnya, berkonsentrasi untuk menyembuhkan lukanya. Ji Tian Xing juga ada di kamarnya, bermeditasi dan memulihkan diri. Dia diam-diam memikirkan bagaimana menemukan pedang yang patah di Gunung Suci. Keduanya begitu fokus pada kultivasi sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan situasi di luar. Di beberapa titik, para penjaga rasroh bumi yang menjaga di luar istana diam-diam telah kembali ke Gunung Suci. 970. Saat itu masih pagi, angin malam terasa dingin, dan malam terasa berat. Ji Tian Xing bermeditasi di kamarnya selama beberapa jam. Yuan sejati dan kondisi mentalnya telah pulih ke puncaknya. Dia mengakhiri kultivasinya, membuka matanya, dan diam-diam mengingat apa yang telah terjadi. Ero, Raja Gunung Emas, Yida, dan banyak roh bumi lainnya telah membuatnya merasakan kesederhanaan dan keramahan ras roh bumi. Namun, ketika dia mengingat ekspresi dan reaksi Raja Gunung Emas ketika dia mengatur akomodasi untuk mereka, dia merasa ada yang tidak beres. Sebelum saya memberitahu mereka bahwa saya ingin menemukan pedang dewa, Raja Gunung Emas dan Yida sangat hangat dan ramah. Namun, ketika Raja Gunung Emas mengatur akomodasi untuk kami, matanya agak mengelak. Yida juga diam-diam menundukkan kepalanya. Mereka sepertinya memiliki sesuatu dalam pikiran mereka, atau sesuatu yang tidak dapat mereka bicarakan. Memikirkan hal ini, Jitiansing mengerutkan kening dan berbisik, bahkan jika Raja Gunung Emas dalam masalah dan tidak ingin membantuku menemukan pedang yang patah, aku akan mencarinya sendiri. Aku harus menemukan pedang yang patah itu. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat keluar jendela, ke arah Gunung Dewa yang berada seribu meter di sebelah kanannya. Namun, langit malam yang suram benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Jitiansing tertegun sejenak. Dia buru-buru menggunakan indra rohnya untuk mengamati dengan cermat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak salah. Tidak ada apapun di langit malam yang jaraknya seribu meter. Gunung Dewa yang mengjulang tinggi yang awalnya berdiri di sana sebenarnya telah menghilang tanpa jejak. Aneh, bagaimana Gunung Dewa yang begitu besar bisa menghilang ke udara tipis? Jitiansing bergumam. Dia buru-buru bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya, tiba di gerbang istana. Tembok gapura masih diterangi oleh lampu-lampu batu yang remang-remang. Namun, penjaga roh bumi yang menjaga kedua sisi gerbang telah menghilang. Dia melepaskan indra rohnya dan menutupi seluruh istana. Dia menemukan bahwa hanya dia dan si Zongjian yang ada di istana. Para penjaga sudah lama pergi. Gunung Dewa menghilang, dan penjaga roh bumi juga melarikan diri. Hahaha, aku mengerti sekarang. Jitiansing tiba-tiba menyadari dan menebak alasannya. Sudut mulutnya membentuk senyum dingin. Saya pikir perlombaan roh bumi itu sederhana dan jujur. Saya tidak menyangka mereka sama liciknya dengan perlombaan roh serangga. Mereka pasti tahu tentang pedang ilahi. Ketika mereka melihat bahwa saya sedang mencari pedang ilahi, mereka membawa gunung ilahi dan melarikan diri. Dia buru-buru menggunakan indra spiritualnya untuk memanggil si Zongjian, Singa, bangun. Sesuatu telah terjadi. Setelah si Zongjian terbangun, dia dengan cepat mengakhiri kultivasinya. Dia bergegas keluar ruangan seperti embusan angin, dan bergegas ke pintu masuk istana. Dia menatap Jitian Sing dengan tatapan kosong dan bertanya, Tuan Mudaji, apa yang terjadi? Jitian Sing memandangi langit malam dengan ekspresi serius dan berkata dengan dingin, Kami telah ditipu oleh Raja Jinsan. Dia mengatur agar kami tinggal di sini dan melarikan diri dengan gunung suci di tengah malam. Si Zongjian tertegun sejenak, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para penjaga telah pergi, begitu pula gunung dewa. Matanya melebar saat dia berseru tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Mereka benar-benar memindahkan gunung ilahi yang begitu besar tanpa suara. Bahkan kita tidak menyadarinya. He he, inilah keunikan ras roh bumi. Mereka memiliki kemampuan yang unik. Jitian Sing mencibir dan berkata dengan nada serius, jangan hanya berdiri di sana. Mereka baru saja melarikan diri belum lama ini, mereka tidak mungkin pergi jauh. Ayo kejar mereka. Mengejar. Bagaimana kita mengejar mereka? Si Zongjian mengerutkan kening dan menunjuk ke lokasi gunung ilahi. Dia berkata, Lihat ke sana. Gunung ilahi telah dipindahkan. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa di tanah. Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia tersenyum percaya diri. Perlombaan roh bumi mampu memindahkan gunung ilahi tanpa ada yang menyadarinya. Selain menggunakan kekuatan gunung ilahi, mereka juga meminjam kekuatan bumi. Saya dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan bumi, dan saya telah menemukan jejak yang mereka tinggalkan. Mereka melarikan diri ke barat daya. Ayo kejar mereka. Kami akan segera menyusul mereka. Setelah mengatakan itu, dia memadatkan sepasang sayap dengan jubah perang kensinnya dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan, terbang ke barat daya. Luar biasa. Si Zongjian tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali. Dia buru-buru terbang ke langit malam dan mengikuti Jitian Sing ke barat daya. Keduanya terbang melintasi langit malam satu demi satu. Mereka seperti dua aliran cahaya kemasan yang membelah langit malam. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Sekitar empat jam kemudian, keduanya telah terbang lebih dari empat ribu kilometer. Saat itu fajar, dan langit telah menampakkan seberkas cahaya putih, warna-warni yang samar-samar terlihat. Si Zongjian mengikuti di belakang Jitian Sing dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan Mudaji, kami telah mengejar mereka sejauh empat ribu kilometer, tetapi kami masih belum berhasil mengejar mereka. Perlombaan roh bumi terlalu ajaib, bukan. Bagaimana mereka bisa berlari begitu cepat sambil membawa gunung setinggi sepuluh ribu meter. Jitian Sing berkata dengan ekspresi tenang, kami akan segera menyusul mereka. Saya sudah bisa merasakan bahwa sisa kekuatan bumi menjadi semakin kuat. Benar saja, setelah terbang selama seratus napas lagi, dia melihat gunung setinggi sepuluh ribu meter di pegunungan di depannya. Itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Gunung hitam itu adalah gunung ilahi dari klan roh bumi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning gelap, dan terbang mendekati tanah dan pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Jitian Sing dapat dengan jelas merasakan bahwa gunung ilahi mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Itu memiliki kekuatan pedang ilahi dan kekuatan formasi yang kuat. Kemanapun gunung ilahi terbang, kekuatan bumi di pegunungan dan bumi akan berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk badai tak terlihat yang mendorong gunung ilahi ke depan. Karena itulah gunung ilahi setinggi sepuluh ribu meter dapat terbang dengan kecepatan yang begitu cepat. Wuss! Jitian Sing mempercepat dan segera menyusul ke gunung ilahi. Tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya seribu meter dan menebasnya di gunung ilahi. Tebasan Kaisar Logam Bang! Pedang emas raksasa menebas gunung ilahi, menghancurkan penghalang cahaya kuning gelap di permukaan gunung ilahi. Kekuatan yang mengerikan menjatuhkan gunung ilahi dari langit, dan itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Kawah besar tercipta di tanah, dan retakan menyebar ke segala arah. Kekuatan tumbukan yang kuat menyebar, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Gunung ilahi tidak rusak, tetapi masih berdiri di atas tanah. Akan sulit untuk terbang lagi dalam waktu singkat. Wus! Tubuh Ji Tian Xing melintas, dan dia mendarat di puncak gunung ilahi, di atas platform dengan radius lebih dari 10 meter. Dia berdiri dengan bangga di puncak gunung, dan dia berteriak dengan suara bermartabat, Raja Gunung Emas! Keluar dan lihat aku! Di dalam gunung ilahi, ribuan orang roh bumi gempar. Mereka ribut dan panik. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan gunung ilahi, dan mereka ingin terbang menjauh. Namun, Ji Tian Xing menggunakan kekuatan pemakaman surga untuk menekan gunung ilahi, dan ia berdiri kokoh di tanah, tidak dapat terbang. Setelah beberapa saat, Raja Gunung Emas dan Ratu Ida akhirnya muncul. Keduanya terbang keluar dari Divine Mountain dan mendarat di depan Ji Tian Xing. Mereka membungkuk dengan wajah bersalah dan berkata, Tuan Mudaji, kami minta maaf. Kami meminta maaf. Kami berbohong padamu, tapi kami benar-benar tidak bisa membantumu menemukan pedang ilahi. Ji Tian Xing menatap mereka tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara tenang, Baik, kamu tidak perlu membantuku menemukan pedang ilahi, dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kenapa kau berbohong padaku? Mengapa anda menyelinap pergi di tengah malam? Raja Gunung Emas berkata dengan malu, Tuan Mudaji, sejujurnya, kami roh bumi baik dan jujur, dan kami membenci kebohongan dan konspirasi. Tapi Wang Kecil tidak punya pilihan selain melakukannya. Raja ini tahu bahwa anda harus mendapatkan pedang ilahi, tetapi Gunung Ilahi ini adalah rumah suku kami, dan saya tidak dapat memberikannya kepada anda. Kalau tidak, lebih dari lima ribu orang kita akan kehilangan tempat tinggal, dan mereka akan menjadi pengungsi. Mereka juga akan dibantai oleh serangga spiritual dan menjadi budak mereka. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Gunung Emas, kamu salah paham. Aku hanya menginginkan pedang yang patah itu, bukan Gunung Ilahimu.